selamat datang kembali di channel MSVelip sahabatku kawan ku semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat kali ini MSVelip dapat servisan customer seperti batang kayu yang kebetulan MSVelip sudah buat dua channel yang bertemakan relief batang kayu yang lain yang ini MSVelip mencoba membuat relief kayu yang lain semoga bermanfaat buat kawan-kawan ku disimak videonya sampai habis bahan yang dipakai untuk reliefnya seperti biasa MS Relip hanya memakai semen saja kawan yang agak sedikit kental untuk mempermudah membuat motif serat kayu selamat menikmati satu kunci yang utama di relief atau membuat port relief adalah jangan takut gagal sebelum mencoba karena semakin sering kita mencoba semakin banyak di ide kreatif yang akan keluar untuk sahabat yang baru menemukan channel MS Relip mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, share jika menurut kawan-kawan bersahabat bermanfaat dan jangan lupa lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari MS Relip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini metode yang terbaru yang MS Relip pakai untuk membuat serat kayu di bagian dalam MS Relip memakai kuas kuas bekas boleh, kuas baru boleh kuas yang basah mengikuti pola dari serat kayu tersebut selamat menikmati 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 halus cat dasar hitam catnya cat tembok semua atau cat air semua ya kawan setelah itu kita ditempah dengan cat warna coklat ini juga cat air kalau MSL pakai cat ferrof kawan yang dicampur dengan lem putih setelah itu ditempah dengan cat warna kuning yang kawan lakukan satu sampai dua kali sama juga dengan cat cokelat yang dari awal setelah itu kita tempat dengan cat putih kawan sama juga satu sampai dua kali di bagian kulit lainnya aja dan untuk bagian kulit lainnya aja bagian dalam kayunya pakai cat coklat dengan pola dikipas-kipas sama seperti pola yang pertama disini MS Relief memakai cat coklat sama kuning kawan setelah cat coklat tempat lagi cat kuning selamat menikmati 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 untuk hasil yang lebih menggilap dan pastinya catnya wet lakukan clear atau pakai kletur cat daya saja bisa kok finish ya kawan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai semoga bermanfaat tetap semangat dan salam kreatifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati